Kita pagi ini kembali mengulang olah nafas Wim Hof II. Jadi kalau soal penjelasannya, bagi yang baru bergabung, yang lebih lengkap itu penjelasan di WA Group, di mana ada rekaman workshop angkatan sebelumnya, maka saya menjelaskan panjang lebar mengenai Wim Hof II, simptom-simptom yang muncul, kayak keringinan, pusing, geliem, dan sebagainya, dan juga kegunaannya, itu di workshop. Sedangkan pagi hari, kita bukan workshop, bukan penjelasan, tapi kita praktek bersama, penjelasannya singkat saja. Kalau ada waktu, kita jawab pertanyaan, kalau enggak, ya enggak apa-apa, enggak usah. Yang penting dengan praktek bersama yang dijadwalkan gini, baik saya ataupun teman-teman, jadi lebih komitmen untuk latihan setiap hari. Teman-teman yang sempat baca di WA Group Cancer dan Diabet, kalau yang PHS kan satu arah, mungkin ada yang, Pak Jarot sakit, karena awalnya saya post di Instagram saya, jadi pulang dari Singapura, ke Batam, sampai Batam meriang, demam, sedikit batuk, tapi saya pikir hanya batuk biasa, pulang Jakarta, senen, antigen, positif. Tadi malam ngetes lagi, ya masih positif. Nah, kalau orang positif COVID, boleh enggak Wimpov? Justru Wimpov ini bagus banget buat orang COVID. Wimpov yang mana? Boleh satu, boleh dua. Kalau yang dua, takut, karena kan pakai tahan nafas, nanti saturasi turun bagaimana? Kalau takut, ya Wimpov satu saja. Tapi saya akan peragakan, saya juga olah nafas Wimpov dua, setiap tiga jam sekali. Memang menjadi tidak seperti biasanya, bisa nahan sampai 90 detik, 110 detik, ini kadang tiga detik saja sudah paru-parunya sudah kayak goyang-goyang gitu, karena waktu ditahan kayak enggak kuat. Kalau enggak kuat, ya tarik nafas, terus tahan. Jadi teman-teman, kalau enggak kuat, jangan dipaksakan. Apalagi mungkin baru 10 detik, kok ingin batuk? Ya batuk saja. Terus kalau nahannya baru sebentar, ya terus tarik, terus tahan, bisa dilanjutkan hitungannya. Tapi harus pakai pendahuluan, 45 kali, lepas, tarik, lepas, tarik. Nah, saya akan jelaskan singkat saja, kenapa demikian. Lalu kita praktek. Apa yang terjadi saat olah nafas Wimpov dua? Penjelasan itu banyak sekali. Kalau sekaligus dijelaskan, memang butuh dua, tiga jam. Makanya dicicil, tiap pagi dikit-dikit, kalau yang langsung lengkap, ya di rekaman-rekaman workshop itu sudah pernah dijelaskan semuanya. Saya ambil cuplikan-cuplikan saja. Ini penjelasan apa yang terjadi pada olah nafas Wimpov dua. Jadi pada waktu olah nafas... Saya jelaskan pakai bahasa Indonesia saja. Jadi pada waktu olah nafas kita pakai ditahan, ini yang grafik ketiga ini ketika ditahan. Nah, sebelumnya, atau mungkin saya stop sebentar, ini olah nafas biasa. Tarik lepas, tarik lepas, lebih nyaman. Nah, ini olah nafas yang strong breath. Tarik dalam-dalam, buang bus. Tarik dalam-dalam, buang bus. Memang sepertinya tidak balan. Tapi justru di sinilah pH-nya mulai naik dan saturasinya naik. Lalu ketika mulai tahan nafas. Ketika ditahan, maka tubuhnya makin alkali justru. Makin alkali. Ketika masuk metode tahan nafas. Apa yang terjadi kalau tubuhnya alkali dan saturasinya naik? Ya, maka ini penjelasan berikutnya. Saya cuplik-cuplik saja, ya, YouTube-nya. Jadi, olah nafas itu membetulkan metabolisme. Di mana, pada saat berolah nafas, diantaranya diproduksi protein yang namanya interleukin 10. Itu anti-inflammasi. Ini akan menekan kinerja dari protein interleukin 6 dan 1 beta yang pro-inflammasi. Nah, orang COVID, orang sakit lutut, peradangan, itu kan terjadi, terjadi inflamasi atau peradangan. Maka lehernya sakit, menelan, susah. Ya, paru-parunya juga peradangan. Dengan rajin olah nafas, maka protein anti-inflammasi ini meningkat. Sehingga peradangannya, kayak saya, ya, benar-benar sekarang enggak. Ya, di tes masih positif ya, tapi enggak panas, enggak demam. Demamnya hilang. Dengan olah nafas gitu, dengan cepat sekali, ya demamnya cuma kemarin waktu pas masih dibatam aja, karena kegiatannya luar biasa, sibuknya bersesi-sesi, enggak bisa sering olah nafas, maka demamnya terasa. Balai hotel, olah nafas, demamnya berkurang. Nah, inilah yang terjadi ketika kita olah nafas, maka metabolisme memperbaiki sistem imun, lalu sistem imun diantaranya interlektin tadi, melalui proses metabolisme yang sebenarnya cukup rumit untuk dijelaskan, tapi dengan gambar ini lebih mudah gitu ya, maka peradangannya berkurang. Itu juga kenapa misalnya istri saya yang lalu punya sakit, ya dengan cepat bisa lebih cepat sembuh. Sekarang udah enggak sakit lagi kakinya. Oke, saya stop dulu. Penjelasan satunya lagi yang juga sering saya sampaikan, berkali-kali, kalau workshopnya sudah angkatan lama, masih sering melihat video ini. Saya paling suka. Kenapa? Ketika orang berolah nafas di rumah sakit, lalu dikontrol dengan alat di rumah sakit tentunya, yang dikontrol adalah saturasi, lalu tekanan darah, lalu tekanan jantung. Ini setelah 110 detik menahan nafas, ini sudah ronde yang ketiga. Maka dari saturasi, pH, tekanan darah, denyut jantung, itu semuanya dimonitor. yang menarik adalah pH-nya yang naik 7,46, sebelumnya di bawah 7. Lalu saturasinya naik. Tekanan darah biasanya tidak banyak berpengaruh, tapi seperti laktat, ini saturasi 74%, ini bukan turun, tapi ini pada saat menahan nafas. indikator-indikator untuk imunnya semuanya naik. Itu yang membuat kita semakin yakin bahwa olah nafas timpoh ini ketika dilakukan dan di cek atau dimonitor dengan alat-alat kedokteran, maka bukan hanya soal rasa, rasa nyaman, nyaman kan rasa, tapi de facto memang begitu. teman-teman sendiri yang punya oximeter, punya pH-meter, walaupun bukan pH darah, tapi paling tidak mengindikasi, bisa melihat sendiri bahwa mengalami perbaikan saturasi. Kalau tak turun sesaat, seperti nanti kita, pada waktu tahan nafas, tentu saturasinya akan turun, tapi tidak masalah, nanti kan naik lagi. Oke, kita langsung praktek, dan saya beberapa hari ini praktek Wim Hof dengan berbaring. Jadi teman-teman mau duduk boleh, di kursi boleh, bersilah boleh, berbaring juga boleh. Saya tadi kami tidur juga belum cek saturasi berapa, ini yang dua digit, yang tiga digit di kamar istri saya. 9, 5, 9, 4, oke, kita langsung mulai saja. Sebentar, saya malah belum buka. Sorry, sebentar ya, saya belum buka audionya. Tunggu. audio, olah nafas, kita ulang kembali, Wim Hof 2, cukup tiga read pagi ini, ya, kalau yang ada waktu, ya bisa berkali-kali, memang kalau lebih bagus lagi, ya sebenarnya enam read, ya, tapi, kita, biar waktunya enggak kelamaan, yang mau segera persiapan kerja, bisa, nanti kita lanjutkan lagi. sebentar, saya minum dulu. ya, kita akan mulai, olah nafas, Wim Hof 2, dan saya akan pakai posisi, seperti yang biasa, Wim Hof lakukan dalam kelasnya, yaitu, berbaring, ya, teman-teman, mau berbaring boleh, mau duduk boleh, mana yang nyaman. olah nafas, metode, Wim Hof, yang kedua, dengan teknik, ada bagian, tahan nafas, dimulai bagian yang pertama, dengan nafas dalam-dalam, atau di, bread, 15 kali, kita mulai. tarik nafas dalam-dalam, kuat, lepaskan, tarik nafas pelan-pelan dalam, penuh, lepaskan, tarik nafas dalam-dalam, terus, lepaskan, tarik nafas sampai paru-paru penuh, lepaskan, tarik lewat hidung, boleh dada, boleh perut, terus, lepaskan, tarik nafas kehidupan, lepaskan, tarik oksigen banyak-banyak, paru-paru penuh, lepaskan, tarik nafas kehidupan, lepaskan, lepaskan, tarik nafas dari Tuhan, gratis, lepaskan, tarik nafas yang menyembuhkan, lepaskan, tarik nafas kehidupan, lepaskan, kehidupan itu dari Tuhan, saya dipulihkan, saya dipulihkan, kehidupan itu dari Tuhan, saya disembuhkan, tarik nafas gratis, regenerasi sel terjadi, tarik nafas 15, selesai untuk deep breath, langsung sambung, ya kalau saya pas cedah begini, boleh nafas biasa, sekarang kita nafas kuat-kuat, 30 kali, langsung kita mulai, tarik nafas, lepaskan, tarik oksigen, menyembuhkan, tarik oksigen, buang CO2, tarik oksigen, buang CO2, tarik oksigen, saturasi, tentok, tarik oksigen, tubuh alkali, tarik oksigen, paru-paru sehat, tarik oksigen, jantung pun kuat, tarik oksigen, energi dibakar, tarik oksigen, paru-paru penuh, tarik oksigen, saya sehat, oksigen dari Tuhan, membawa kesembuhan, oksigen dari Tuhan, regenerasi sel terjadi, oksigen dari Tuhan, saya dipulihkan, oksigen dari Tuhan, sembuhan terjadi, oksigen dari Tuhan, saya dipulihkan, tarik oksigen, saya sehat, tarik oksigen, saya kuat, tarik kuat-kuat, penuh oksigen, tarik kuat-kuat, penuh oksigen, tarik oksigen, tarik oksigen, paru-paru kuat, tarik nafas, saya sehat, tarik nafas, saya kuat, tarik nafas, saya sehat, tarik nafas, empat puluh kali, tarik nafas, saya sehat, tarik nafas, saya kuat, tarik nafas, saya sehat, tarik nafas, sekali lagi, tarik nafas, terus tarik nafas, sekarang terus, sampai mentok, habis, tahan sebentar, hembuskan sampai habis, kayak orang Tio Baluan sampai habis, tahan empat puluh detik, mulut tersenyum, pahu dilemaskan, badan ditegakkan, relax saja, selama empat puluh detik, boleh berdoa, terima kasih Tuhan, untuk kesempatan hidup ini, saya percaya, saya akan sembuh, paru-paru sembuh, ginjal sembuh, pankreas sembuh, jantung, lenjar, otak, saraf, semuanya dipenuhi oksigen, kesembuhan terjadi, regenerasi sel terjadi, siap-siap, tarik nafas, tahan 15 detik, mulut tetap senyum, bahu lemas, pulang belakang, posisi tegak, lepaskan, ya, kita selesai, namanya satu, read, kita segera masuk, read yang kedua, kalau pas cedah begini, ya, nafas biasa saja, segera masuk, sudah pakai istirahat satu menit, karena, ya, istirahatnya itu dipakai sebenarnya, nafas dalam-dalam itu istirahat, ya, tarik nafas pelan-pelan, sampai 15 kali, biasanya, atau harusnya, saturasi, sudah, pentok, 99, yang 2 digit, dan bisa 100, yang alatnya 3 digit, mulai, olah nafas, yang kedua, nanti tahan nafasnya, kira-kira 50 detik, strong, breath, nafas kuat, tapi kita mulai dengan nafas, dalam-dalam, atau deep breath, nafas dalam, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas dalam-dalam, lepaskan, tarik nafas dalam-dalam, lepaskan, tarik lewat hidung, boleh buang lewat mulut, tarik nafas lewat hidung, buang lagi, tarik nafas kuat-kuat, lepaskan, nafas dari Tuhan, saya sembuh, nafas kehidupan, memulihkan saya, nafas kehidupan, memulihkan saya, nafas kehidupan, regenerasi sel terjadi, nafas kehidupan, hembuskan lagi, nafas kehidupan, hembuskan lagi, tarik oksigen kuat-kuat, buang CO2, tarik obat, saya sehat, sekali lagi, tarik, lepaskan, langsung sambung, boleh cedah sebentar, 30 nafas kuat, strong breath, yang 30 kali, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, nafas kehidupan, kita sehat, nafas kehidupan, menyembuhkan, nafas kehidupan, menyehatkan, nafas kehidupan, saya pulih, nafas kehidupan, saya sehat, nafas kehidupan, sembuhkanku, nafas kehidupan, pulihkanku, nafas kehidupan, regenerasi saya, nafas kehidupan, tubuh saya alkali, nafas kehidupan, alkali itu pasti, nafas kehidupan, saturasi naik, nafas kehidupan, saya sehat, terima kasih untuk nafas, saya sehat, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, nafas kehidupan, nafas kehidupan, saya sehat, nafas kehidupan, saya kuat, nafas kehidupan, itu dari Tuhan, nafas kehidupan, itu menyembuhkan, nafas dari Tuhan, itu memulihkan, nafas kehidupan, itu menyembuhkan, nafas kehidupan, Itu memulihkan. Nafas kehidupan, saya sehat. Nafas kehidupan, saya dipulihkan. Nafas kehidupan, setelah lagi. Tarik kuat-kuat. Tarik-tarik. Tahan sebentar. Hembuskan. Hembuskan sampai habis. Tahan 50 detik. Mulut senyum. Lahu lemas. Tulang belakang tegak. Terima kasih Tuhan. Oksigen luar biasa. Di luar perkiraan kami, sebegitu cepat menaikkan alkali, saturasi. Tubuh kami alkali. Tubuh kami penuh oksigen. Dan kami sehat. 10 detik lagi. 10 detik lagi. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik tarik. Tahan 15 detik. Tarik nafas. Lepaskan. Kita selesai. Read 2. Kita satu kali lagi. Kita read. hari ini, nanti bisa diulang-ulang satu kali latihan mulai dengan tiga red dulu, nanti empat red nanti lima red, nanti empat red seberapa waktu yang ada dan seberapa hari itu kuat kita mulai yang ketiga metode Wim Hof yang kedua dengan tahan nafas dan kita mencoba untuk menahan nafas selama satu menit jangan dipaksakan pas nggak kuat itu, mau 30 detik ada rasa nggak kuat, tarik nafas terus tahan 15 detik 15 detiknya dia tahu sendiri aja kira-kira 15-20 dia tak bisa menghitung dalam hati kita mulai yang ketiga tarik nafas dalam-dalam lepaskan tarik nafas dalam-dalam lepaskan tarik nafas dalam-dalam lepaskan tarik nafas dalam-dalam lepaskan tarik oksigen membawa kesembuhan tarik oksigen saya jadi sehat tarik oksigen tubuh saya alkali tarik oksigen saturasi ku penuh tarik oksigen sel-sel penuh oksigen tarik oksigen rata kesuluh tubuh tarik oksigen obat gratis dari Tuhan tarik oksigen saya sehat tarik nafas lepaskan tarik nafas sekali lagi nafas kehidupan menyembuhkanku sambung 30 kali lebih cepat sedikit dengan kuat tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan tarik nafas saya sehat tarik nafas saya kuat tarik nafas saya sehat nafas kehidupan sembuhkanku nafas kehidupan pulihkanku nafas kehidupan regenerasi sel nafas kehidupan tubuh alkali nafas kehidupan saturasi naik nafas kehidupan saya sehat nafas kehidupan saya kuat tarik oksigen buang CO2 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 nafas kehidupan menyehatkan nafas kehidupan menyembuhkan tarik nafas latih paru-paru tarik nafas melatih jantung tarik nafas kita sehat tarik nafas kita kuat tarik nafas kita sehat nafas kehidupan pulihkanku nafas kehidupan sembuhkanku nafas kehidupan sembuhkanku nafas kehidupan saya kuat yang terakhir tarik nafas kuat-kuat tarik terus tahan sebentar hembuskan dengan habis sampai habis sampai habis kita tahan satu menit mulut tersenyum jangan lupa tahu lemaskan saja badan ditegakkan boleh berdoa untuk organ-organ yang sakit percaya bahwa oksigen yang beredar dengan cepat oksigen yang penuh saturasi 100 menyebar ke seluruh tubuh sampai ke sel-sel yang membutuhkan pemulihan jantung kita menjadi kuat kadang berjabat lebih cepat seperti orang treadmill saturasi naik dan kita menjadi kuat jadi persiapan kita tarik nafas tahan 15 detik lepas selesai latihan selesai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di kemarin bicara begini, pasti akan patuk tadi malam sepenceramah 1 jam setengah, patuknya sedikit. Sepanjang malam tidur hanya sekali-dua kali, biasanya kalau mau kencing patuk-patuk sedikit karena mau mengeluarkan dahak. Tapi sehari-hari sudah tidak patuk. Saturasi sehari-hari 96, 95 kadang, 97 memang berbeda dengan pada waktu kondisi sehat. Tapi dengan olah nafas sebentar, naik 98, 99, turun 97, 98, maka saya 3 jam sekali olah nafas. Kalau yang misalnya ada juga yang teman misalnya kena COVID lalu olah nafas yang bimbof tadi, tahan nafas tadi batuk-batuk, tapi tidak apa-apa. Saya kan juga saya batuk-batuk ya sekuatnya pas batuk tadi terus tarik nafas, jadi mungkin hanya batuknya pas tahan nafas 20 atau 30 detik, harus tarik nafas, ketung 15 detik, gak sampai 15 detik, yaudah. Lalu nafas lagi aja biasa. Atau mau bimbof satu juga gak apa-apa. Saya habis makan siang, udah 1 jam setengah, bimbof satu, malah langsung ngantuk. Saya paling ngantuk bimbof satu, daripada yang biski. Tapi kalau malam saya lebih suka biski karena jantungnya lebih pelan, biski breathing. Habis olah nafas, ngantuk, tidur. Jadi bisa tidur siang. Kalau orang mau cepat sembuh, ya dengan tidur, itu pasti akan mudah. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan, setelah itu kita selesai. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Bagaimana pengaruh olahan nafas ini bagi orang tuberkulosis paru? Saya 7 tahun, mungkin yang masih baru belum pernah dengar cerita saya, saya pernah paru-paru 7 tahun. Ini cukup lama, sudah lama. Itu paru-paru itu waktu SD SMP. Karena keluarga miskin, tinggalnya di rumah gedek, dindingnya bambu, lantainya itu tanah. Orang Jawa bilang itu jogan. Lalu gak punya kasur. Di atas jogan, jadi sampai ke dalam rumah itu tanahnya cuma dikasih air, dialusin gitu ya. Jadi jogan itu lantainya tanah. Saya tinggal di rumah, di atas tanah dikasih dipan. Dipan itu bukan kasur, tapi bambu-bambu yang disusun dikasih tiker. Dan tingginya hanya 20-30 cm dari tanah. Maka paru-paru basah. Nah, itu membuat saturasi saya hanya sekitar 95, itu puluhan tahun. Bahkan sudah sampai 5-6, 7 tahun lalu. Mengenal oximeter saya 7 tahun lalu, waktu mertua saya mulai ikut saya. Dan karena ada sakit lutut, lalu terap. Macam-macam. Mertua saya minum obat tidur, diabetes, kolesterol, sakit lutut, injel. Maka terapi oson ke dokter Sintia, gitu menjeruk. Ya, singkat cerita, mertua saya juga dengan terapi oson bisa lepas obat tidur, waktu itu kita belum mengenal olah nafas. Jadi, oson itu kan tubuh dikasih oksigen. Mertua saya sembuh dari lumpuh, nggak pakai kursi roda lagi, bisa berjalan, lepas obat tidur, pinjalnya membaik. Tapi sejak saya mengantar 6 tahun lalu, mertua Sintia itu saya dikenalkan dengan oximeter ini. Itu belum zaman COVID. Dan setiap kali saya mengantar mertua terapi oson, saya dites saturasi. Itu dokternya bilang, Pak Jalat kayaknya perlu ke dokter paru-paru deh. Kenapa? Saturasi 95 melulu. Waktu itu saya nggak tahu. Normalnya berapa sih? Ya, harusnya di atas 95. 94, 95 itu namanya hipoksia. 92 harus pasang tambung oksigen. Nah, saya itu selalu 94, 95, 94, 95. Saya bilang, udah lama Pak paru-parunya udah SDSMP. Ya, tapi sampai sekarang, saturasi Bapak cuma 95. Ini Bapak sebenarnya diambang batas. Ya, mau ngapain? Saya nggak ke dokter-dokter. Saya nggak ke dokter paru-paru. Sampai ketemu olah nafas. Lalu, sekarang kalau saya ke dokter, dites, sebelum kena COVID ini, 99, 98. Apalagi kalau saya seik aja. Sebelum dites, saya tarik nafas 9-9. Di terasnya, di ruang tunggunya, masuk dites, 100. Deternya kaget. Jadi sekarang ini 97. Dulu nggak bisa. Dites kini 95. Itu bertahun-tahun. Sejak olah nafas, dites 97. Ini COVID-19 97. Biasanya malah 98. Saya tarik nafas, itu masuk dites 100. 99. Dokternya bingung. Pak, ini Bapak udah ada dokter paru-paru? Nggak? 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 Olah nafas. Jadi sekarang ini banyak dokter yang ikut belajar seluruh. Ini 98. Jadi, bagaimana pakaruh nafas ini bagi orang tuberkulosis paru? Mau paru, pernah kena COVID-19, long COVID-19, paru-parunya bercak putih, olah nafas ini menyembuhkan, ya memang nggak bisa dibilang menyembuhkan, nanti menyalai idil lagi. Tapi kenyataannya de facto, ya paru-paru saya sembuh. Saya bisa saturasi 100%. Nanti juga ini udah kalau antikin negatif, saya yakin seperti kemarin-kemarin, olah nafas praktek bersama, saya tunjukin kan tarik nafas 15 kali aja, saturasi 100. Dengan cepat sekali boleh. Jadi, kan ada anggota yang juga dulu kena long COVID-nya parah banget. Saturasinya juga berdampak, hanya bisa 95-96. Sekarang ya udah bisa 100% lagi. Jadi, paru-paru membaik, ginjal membaik, jantung membaik, insomania sembuh, GERD sembuh, bahkan kalau racin olah nafas, pH di atas 7,3, pH darah stabil 3 bulan, ya meyung kista kanker, ya sel-sel kanker mati juga kalau tubuhnya alkali. Hemoglobin naik, istri saya juga, hemoglobin sekarang lagi mau dites lagi nanti ya. Mudah-mudahan tiada hasil yang nyata. Tapi, dari peserta ada yang dari 9, dalam 2 bulan menjadi 13,5. Itu tanpa doping macam-macam, hemoglobin naik. Jadi, sudah saya jelaskan juga soal hubungan Vimpov dengan hemoglobin, dengan peradangan. Itu nanti lengkapnya ada di rekaman di workshop. Oke, Pak, saya gula darah naik. Kenapa, Pak? Vimpov 2 naik 24 poin. Kalau gula itu banyak faktor ya. Gula darah, nggak usah tes sebelum dan sesudah olah nafas. Gula darah cukup tes sehari sekali. Tapi, kalau makan malam terakhir jam 6, ya pagi jam 9 atau jam 7 sebelum sarapan. Itu klok saja. Karena olah nafas itu tidak berhubungan langsung dengan gula darah. Kecuali mau olah nafasnya biski-bretting. Kalau Vimpov malah bisa naik, karena nariknya lebih panjang. Jadi, Vimpov itu nariknya lebih panjang. Itu malah justru cenderung melepas glukus. Tapi, dalam metabolismenya membaik, maka nggak boleh langsung dites gula darahnya. Kalau yang mau gula darahnya turun, biski-bretting. Tapi sebenarnya, gula itu kan pengaruh perperasaan, lebih bagus, lebih baik. Yang penting nanti, HbA1c-nya, 3 bulan sekali dites. Kalau gula, gulanya sehari sekali dinetes pada jam yang sama setiap hari. Jam 9 pagi misalnya. Kalau sarapan jam 10. Kalau intermittent fasting. Kalau misalnya saya sarapan jam 7. Jam 6, tes darah terus tiap hari dicatat. Nah, selama sebulan atau tiga bulan, itu dimonitor kadar gula darahnya. Karena gula itu paling fluktuaktif. Makan apa? Naik. Makan itu, jadi pengaruhnya bukan hanya soal olah nafasnya. Tapi, kalau ditulis, dihitung rata-rata, dicatat tiap hari selama tiga bulan, atau selama sebulan, nanti akan ketahuan, sebulan sebelum olah nafas, sama sebulan sesudah olah nafas. Tapi nggak usah. Sebelum olah nafas, tes gula. Sesudah, tes gula. Karena kalau secara ilmiah, segala sesuatu yang bisa dites itu, kalau memang korelasinya, itu kalau di integralnya, pakai penelitian, itu berkorelasi langsung dan nyata. Jadi, misalnya kayak pH, itu langsung boleh. Sebelum olah nafas, pH-nya berapa? Sesudah olah nafas, pH-nya berapa? Karena pH darah itu berhubungan dengan oksigen dalam darah. Kalau ada CO2, darahnya asem, ada O2, darahnya alkali. Nah, kalau mau yang langsung, memang tes pH darah, atau dimonitor rumah sakit, sebuah pH darah. Tapi kalau urin, itu sebenarnya mengindikasi. Tapi itu saja berdampak langsung, itu bisa dites. Makanya kalau dalam BIMHOF studi, itu tidak ada yang membuat grafik olah nafas dan gula darah. Karena tidak berhubungan langsung. Tapi orang diabetes sembuh. Kalau dicari di jurnalnya, di artikelnya, di YouTube-YouTube-nya, yang saya putem-put videonya, itu adalah olah nafas dengan saturasi, dengan pH darah, dengan tekanan darah, dengan hemoglobin, pengukurannya. Jadi kalau dengan gula darah, itu tidak berhubungan langsung. Jadi olah nafas, memperbaiki metabolisme tubuh. Terjadi rekreasi sel. Rekreasi sel, pankreasnya sembuh. Pankreas sembuh, diartinya sembuh. Tapi pankreas sembuh itu tidak harian. Pelan-pelan terdiri dengan sel, sampai akhirnya insulnya banyak, lalu gula darahnya stabil. Jadi tidak berhubungan langsung istilahnya. Kalau yang langsung itu pH, itu boleh. Sebelum sudah olah nafas, tes pH, karena memang berhubungan langsung. Kalau gula tidak berhubungan langsung. Sesuatu yang tidak bisa berhubungan langsung, kalau misalnya dibikin data penelitian, nanti juga pasti darahnya tidak linier. Mau dibikin analisanya, bisa repot, bisa susah. Tapi yang pasti, nanti kayak saya, bisa lepas obat, lepas insulin. Jadi tidak usah sering-sering ngetes gula. Nanti malah Anda jadi stres. tes kadar gula sehari sekali sudah amat-sangat cukup. Tiga bulan sekali, HPA 1C. Terima kasih. Tarik nafas lewat hidung, keluar lewat hidung. Bukan. Kalau Wimbof, keluarnya lewat mulut. Yang lewat hidung, itu nanti kalau metode tiga. Body scan, whiskey breathing, water breathing, mungkin di depan kita boleh juga praktek itu. Itu buat pola nafas malam. Pola nafas malam hari. Jadi yang metode Wimbof 1-2, tarik hidung, buangnya mulut. Nanti baru metode 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 12, itu buangnya lewat hidung. Jadi kita ada 14 modul, hanya dua yang tarik hidung, buang mulut. Tapi dua ini, Wimbof ini sangat dasyat. Untuk penjelasan-penjelasan ilmiah di Youtubenya banyak sekali. Dan kalau menurut saya, bagus buat pagi hari. Kalau saya sudah dua malam sulit tidur, namun saya tetap merasa sehat, susah tidur, boleh olah nafas whiskey breathing. Di samping itu ada modul deep sleep. Saya nggak tahu di WA group berapa. Kalau WA group yang baru, memang belum sampai modul mengenai tidur. Karena selain olah nafas tidurnya, ada juga trik-trik untuk lepas nafasnya. Kalau mulai 6.30, tambah lagi ratenya. Nanti bisa tambah sendiri. penderita kista miyum kanker, sarankan Wimbof 2 pagi hari dan tiap 3 jam. Kalau miyum kista kanker, Wimbof 2 pagi-pagi, Wimbof 2 6 rate. Lalu tiap 2-3 jam sekali boleh Wimbof 1, kalau punya waktu, Wimbof 2. nanti kalau sudah belajar olah nafas segitiga, bisa tiap 2-3 jam sekalinya olah nafas segitiga. Seperti yang dilakukan di tipustwa, gavila. Kalau yang diikut WA group cancer, itu pernah dipos olah nafas kanker. Selain Wimbof, juga olah nafas segitiga. Banyak yang sembuh juga olah nafas segitiga. Kalau masuk grup kanker, sudah ada rekap. Kalau dulu masuknya gabungnya belakangan, karena grup kanker sudah jalan 2-3 bulan lalu, 2 bulan kira-kira, maka olah nafas segitiganya sudah dipos, ada di rekapnya. Di rekap untuk rekap list olah nafas. Kalau yang di WA group baru, memang kita belum belajar olah nafas segitiga. Tapi itu olah nafas segitiga juga bagus untuk orang kanker. Apakah olah nafas bisa turunkan berat badan? Yang bisa turunkan berat badan itu lakban. Kalau lakban, mulutnya di lakban. Bisa. Kalau olah nafasnya kayak olah nafas treadmill, tapi lebih baik yaudah treadmill saja. Jadi sebenarnya olah nafas itu kita bisa olah. Kalau Anda berolah nafas seperti orang berlari. Nanti denyu jantungnya bisa seperti denyu jantung lari. Tapi untuk mencabai denyu jantung aerobik agak susah. Jadi kalau mau turun berat badan, harus olah raga lari atau treadmill di mana pulsanya, pulsa denyu jantungnya, kalau pasang oximeter, tapi kalau di tempat treadmill ada alatnya. Itu namanya pulsa aerobik. Kalau nggak punya alat pulsa aerobik, ya sekarang udah punya oximeter, maka denyu jantungnya, supaya turunkan berat badan, maka denyu jantung batas atas, maksimum jangan lebih ya, 220 dikurangi umur kali 0,8. Batas bawah harus di atas ini ya, 220 dikurangi umur kali 0,7. Kalau di WA Group, saya sudah posting itu mengenai denyu jantung. Yang ada dokter Sintia Bidara, nah captionnya, angka-angka ini saya sudah tulis di grup. Di grup yang paling baru, ya mungkin denyu jantung belum dipost. Itu namanya denyu jantung aerobik. Nah, pada denyu jantung itu, itu dicapai kalau orang lari cepat. Itu lemak yang dibakar. Di bawah denyu jantung 220 dikurangi umur kali 0,7, itu hanya gula darah yang dibakar. Bagi yang diabet, sudah kurus, maka jangan lari olahraganya. Nanti tambah kurus. Cukup bakar gula darah, jalan kaki saja. Denyut jantungnya jalan kaki. Jadi, untuk kurus itu, olahraga yang denyu jantungnya mencapai pulsa aerobik. Nah, sekarang bisa nggak olah nafas mencapai denyu jantung itu? Anda boleh coba bernafas seperti orang terengah-engah yang berlari. Tapi kalau menurut saya, ya mendingan lari saja. Kalau menurut teorinya sih bisa. Karena olah nafas seperti itu akan bakar glukos juga. Tapi masih glukos, belum sampai lemak. Pagi yang mau kurus. Sebaiknya untuk menderi diabet, olah nafas bingungho pagi berapa kali? Kalau bingungho yang diabet dan gulanya tinggi, terkait gulanya berapa? Kalau perlu, 12 serit. Pagi, 12 serit. Sore, 12 serit. Mau tidur, bisik brenting, supaya tidurnya pulas. Karena sebenarnya Wimbof itu bagusnya pada saat matahari masih ada. Terpaksa malam-malam ya nggak apa-apa juga. Pak, saya trigger-trigger dan tulang punggung ada pengapuran GERD. Kalau penyakitnya khusus, sebenarnya nggak ada olah nafas bukan obat. Ikuti semua modul. Karena semuanya berhubungan. Hanya ada yang lebih banyak utama. Kayak misalnya obat orang diabet. Wimbof terus, gula nggak turun-turun. Karena Wimbof ini hanya untuk bakar gula. Tapi harus juga yang olah nafas citra diri, inner healing, luka batin, suka cita. Kenapa? Itu berhubungan dengan hormon. Karena banyak gula. Orang diabet itu kan juga sudah diet, sudah olahraga. Gulanya masih melonjak. Kenapa? Glukogenesis. Nah, kalau bicara glukogenesis, itu sudah masalah hormon. Kalau sudah masalah hormon, maka itu metode-metode yang MPSR. Yang metode 3 sampai 12. Makanya sebenarnya semua modul itu dibutuhkan. Tapi pada awal-awal, kalau masih punya masalah pH, Wimbof sangat bagus untuk mengatasi pH tubuh. Sehingga pH-nya sudah alkali dulu. Saturasi bisa 100, alkali itu kan Wimbof paling kuat. Tapi pada malam hari, lakukanlah olah nafas yang ketenangan batin. Malam-malam sebenarnya jangan Wimbof. Olah nafas yang serial ketenangan batin. Metode 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu ganti saja tiap malam ini. Yang ini akan ada olah nafas ucapan syukur, suka cita, pendamaian, pengharapan. Ada olah nafas inner healing 1, inner healing 2, citra diri 1, citra diri 2. Itu semuanya membetulkan masalah perasaan dan pikiran. Karena masalah gula, juga masalah pikiran. Bahkan teman-teman gula ya, apalagi autoimun. Anda lebih butuh olah nafas yang MBSR. Pak, suaranya hilang. Saya gaptek. Kalau hilang, ya nggak bisa bantu kita. Di gadgetnya Pak Pak Ibu. Oke, alamatnya Dr. Cynthia. Dr. Cynthia, ini di Kebonjerut Terapi Osen. Masuk Instagram saja, cari. Atau kalau nggak, DM saya, nanti saya jawab. Saya kasih alamatnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa besok pagi lagi dalam Praktek Bersama.